Intro Markas Polda Sumatera Utara di demo nelayan tradisional dan mahasiswa. Demo itu berkaitan dengan terus beroperasinya puka troll di pelabuhan belawan sehingga sangat mengganggu ekonomi kehidupan nelayan tradisional dan ekosistem biota laut. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa pemerhati nelayan tradisional atau alam betah melalui koordinator aksi mahasiswa Iskandar Mubin Dongoran melalui orasinya mengatakan keberadaan puka troll sangat merugikan para nelayan. Selain memiskinkan masyarakat nelayan, kehadiran puka troll juga telah merusak biota laut. Dengan terus beroperasinya puka troll, dia kini telah melulantakan mata pencarian nelayan tradisional. Pencarian terus berkurang, nelayan menilai dengan nomor raknya puka troll terkesan aparat penegak hukum seakan tutup mata. Salah satu nelayan, Simon mengatakan, mereka yang melaut di kawasan laut belawan sampai saat ini kian tertindas akibat keberadaan puka troll. Simon sebagai nelayan meminta kepada pihak kepolisian agar segera menangkap dan memenjarakan pengusaha puka troll yang seakan kebal hukum. Di akhir orasinya, mahasiswa dan nelayan tradisional diterima langsung oleh Wadir Intelkam Poldaso, AKBP Johnson Marudut Hasibuan. Wadir Intelkam berjanji kepada nelayan tradisional dan mahasiswa akan menintang lanjuti persoalan puka troll tersebut. Maka dari itu, kami sampaikan dengan data yang kuat, kami hadir ke hadapan Bapak Kapoldas Metro Utara. Kami ingin yang menanggapi aksi kami ini adalah Bapak Kapoldas Metro Utara. Karena kalau selama ini hanya mendengar desas-desasnya saja, dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut, ke hari ini kami membawa desa datanya langsung, kami membawa nelayannya langsung. Dan beliau, mereka-mereka inilah yang hari ini terhimpit. Hari ini merasa terganggu. Menampaikan nasib rahasia terhadap keresahan kami, keresahan kami yang hari ini kewenangan kami, hak-hak kami sebagai nelayan direnggut, hak-hak kami diperkosa oleh oknum-oknum yang hari ini memanfaatkan puka troll sebagai asas untuk kekayaan pribadi. Dari Belawan Sumatera Utara, Parserwan Sitorus melaporkan. Terima kasih telah menonton!